Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar Bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di kuisis Untuk meningkatkan keterlibatan dari peserta didik Baik Bapak dan Ibu saya mohon izin berbagi layar Bapak Ibu ya Bapak dan Ibu kita bisa menggunakan berbagai macam fitur yang ada di kuisis Untuk meningkatkan keterlibatan dari murid-murid kita Yang pertama tentu saja kita bisa melakukan penilaian atau assessment menggunakan kuisis Salah satunya mungkin assessment yang seringkali kita berikan Baik itu assessment formatif maupun assessment semotif Kita juga bisa melakukan kegiatan assessment kompetensi minum atau AKM menggunakan kuisis Bapak dan Ibu berikut adalah beberapa kelebihan assessment dan penilaian Jika kita menggunakan kuisis Yang pertama tentu saja lebih interaktif dan menyenangkan Lalu kita bisa meng-custom konten untuk kuis kita Lalu ada fleksibilitas waktu Artinya bisa dilakukan secara langsung ataupun dalam mode PR Kemudian kita bisa evaluasi secara otomatis Karena memang nanti laporan di kuisis ini akan disajikan secara lengkap Dengan adanya statistik dan analisis yang bisa kita nanti download Lalu kita bisa berkolaborasi antar guru Kemudian dia berbasis cloud Bapak dan Ibu sehingga tidak memenuhi memori penyimpanan laptop kita Kemudian di kuisis itu punya berbagai macam tipe pertanyaan Dan kita juga bisa melakukan berbagai macam tipe game di kuisis Yang paling menyenangkan di kuisis itu ada fitur live Bapak dan Ibu sehingga bisa kita selenggarakan secara langsung Dan kita bisa melihat langsung seperti apa murid-murid kita Dalam mengerjakan assessment atau penilaian Kemudian Ibu di kuisis juga kita bisa membuat media pembelajaran Jadi selain kuis Di kuisis itu kita bisa membuat presentasi interaktif Dengan menggunakan fitur lessons yang ada di kuisis Bapak dan Ibu Nah Bapak dan Ibu Di kuisis itu ada yang namanya perpustakaan kuisis Di sini disimpan berbagai macam kuis ataupun presentasi Yang dibuat oleh teman-teman guru Baik di Indonesia ataupun di dunia Dimana kita bisa menggunakan bank soal yang ada Bapak dan Ibu Sangat banyak bank soal yang ada Dimana kita bisa langsung gunakan di kuisis Ya tanpa kita membuat soal Lalu Bapak dan Ibu Di kuisis juga Itu secara khusus Kuisis itu sudah menyediakan Atau menyediakan konten assessment pembelajaran Yang sudah diklasifikasi berdasarkan topik Misalnya berdasarkan mata pelajaran Lalu berdasarkan tingkat kesulitan Bapak dan Ibu Nanti Bapak dan Ibu bisa menemukan menu kurikulum merdeka Dimana disitu ada berbagai macam pelajaran Dengan beberapa macam tingkat kesulitan Yang Bapak dan Ibu bisa langsung gunakan Selanjutnya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur teleport Teleport ini artinya Bapak dan Ibu bisa membuat kuis Dengan menteleport atau mengambil memilah dari bank soal yang ada Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat kuis Bapak dan Ibu sendiri Tetapi soal-soalnya Bapak dan Ibu tidak membuat Tetapi hanya mengumpulkan atau menarik dari bank soal yang ada Kemudian Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan AI yang ada di kuisis Bapak Ibu Nanti Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan AI dengan berbagai macam fitur AI Nanti sama-sama kita akan lihat Bapak dan Ibu Selanjutnya adalah Bapak dan Ibu ketika menyiapkan atau membuat kuis Bapak dan Ibu bisa menggunakan AI atau buat kuisnya dari awal Atau Bapak dan Ibu bisa impor pertanyaan dari Excel atau Google Form yang Bapak Ibu miliki Lalu Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan fitur teleport Bapak dan Ibu Saya lanjut Bapak Ibu ya Di kuisis itu ada banyak sekali jenis soalnya Bapak dan Ibu beragam jenis soal Ada sekitar 18 jenis soal Dan jika Bapak dan Ibu login menggunakan akun belajar.id Maka Bapak dan Ibu bisa mengakses semua jenis soal tersebut Ini adalah salah satu jenis teks komprehensif atau pemahaman Dimana nanti kita bisa memasukkan teks Lalu memunculkan soal berdasarkan teks yang ada Nah disini ada bagaimana caranya Bapak dan Ibu Nanti juga kita akan lihat di web kuisisnya langsung Bapak Ibu ya Lalu disini ada tipe soal mengklasifikasi Seperti ini contohnya Bapak dan Ibu Yang selanjutnya ada tipe soal hotspot Dimana ada sebuah gambar dan nanti kita akan menandai gambar tersebut Bapak dan Ibu Kemudian ada juga tipe hotspot yang drag and drop Bapak dan Ibu ya Kita bisa menggeser jawaban ya Menggeser jawaban ini ke kotak-kotak pertanyaan Bapak dan Ibu Saya lanjut Bapak Ibu ya Kemudian kita juga bisa tipe soal menjodohkan Bapak dan Ibu ya Ini bisa kita lihat seperti ini cara kerjanya Ini ada beberapa gambar beberapa tulisan Kita jodohkan antara gambar dengan tulisan Yang selanjutnya adalah tipe soal yang paling umum digunakan Yaitu tipe soal pilihan ganda Dimana siswa bisa melakukan pilihan terhadap beberapa pilihan jawaban yang ada Lalu disini juga kita bisa menggunakan multiple choice complex Atau pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu Bapak dan Ibu Kemudian di tipe soal pilihan ganda itu juga kita bisa menambahkan gambar pada pilihan jawaban Bapak dan Ibu ya Saya lanjut Bapak Ibu Lalu kita juga bisa membuat tipe soal mengurut tekan Bapak dan Ibu ya Seperti ini contohnya Bapak dan Ibu Disini ada 1, 2, 3, 4 Lalu kita urutkan sesuai dengan urutannya Ini contoh saja Bapak dan Ibu Selanjutnya di quizus kita bisa buat tipe soal isian singkat Bapak dan Ibu ya Kalau soal isian singkat ini nanti bisa terkoreksi secara otomatis Bapak dan Ibu Selanjutnya adalah tipe soal seret lepas Bapak dan Ibu ya Atau tipe soal drop down Jadi kita bisa membuat tipe soal drag and drop seret lepas seperti yang saya contohkan ini Atau yang ini adalah tipe soal seret lepas Bapak dan Ibu Kemudian yang satu lagi adalah tipe soal drop down Bapak dan Ibu ya Nah di klik ya muncul pilihannya Kita lanjut Bapak Ibu Nah ini ada tipe soal open ended atau urayan Bapak dan Ibu ya Kemudian di quizus juga kita bisa membuat tipe soal audio respon Jadi murid-murid merekam suaranya lalu dikirimkan ke kita Selanjutnya ada tipe soal video respon Dimana murid-murid bisa merekam Mereka menjawab soalnya lalu hasil rekaman itu dikirim ke kita melalui quizus Bapak dan Ibu Dan ini bisa Bapak dan Ibu akses kalau Bapak dan Ibu login pakai akun belajar.id Kemudian tipe soal drawing Bapak dan Ibu Ini contoh tipe soal drawing Jadi kita bisa memberikan tipe soal drawing Jadi murid-murid bisa menulis secara langsung di lembar jawaban yang ada di quizus Lalu di quizus kita juga bisa membuat soal matematika Bapak dan Ibu Karena di quizus itu sudah muncul ada yang namanya equation editor Jadi equation yang saya rasa cukup lengkap bisa kita gunakan untuk menggunakan atau membuat soal matematika Sebelumnya Bapak dan Ibu mungkin membuat soal matematika di berbagai macam platform Bapak dan Ibu Buat dulu di word misalnya pakai microsoft equation Lalu di screenshot begitu lalu dimasukkan ke quizus begitu Tapi sekarang tidak perlu lagi Bapak dan Ibu Atau dulu mungkin Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi latex Sekarang sudah tidak perlu lagi Saya lanjut Bapak dan Ibu ya Kemudian ini kita juga bisa membuat tipe soal grafik Bapak dan Ibu Selanjutnya tipe soal respon matematika Artinya murid-murid itu bisa menjawab soal dengan respon matematika Murid-murid bisa membuat seperti ini Bapak dan Ibu Memasukkan equation sederhana Seperti x kuadrat ya Memunculkan kuadrat mengetikan disitu Murid-murid juga bisa Lalu di quizus juga kita bisa melakukan survey atau polling Kemudian Bapak dan Ibu Di quizus kita juga bisa membuat bahan ajar Menggunakan fitur yang tadi saya sampaikan lesson ya Atau presentasi interaktif Di lesson ini Bapak dan Ibu bisa mengimport Bapak dan Ibu misalnya punya powerpoint Punya google slide Jadi kalau Bapak Ibu punya powerpoint Di upload dulu ke google slide Lalu nanti tinggal di import ke quizus bisa ya Atau misalnya Bapak dan Ibu simpan juga Misalnya powerpoint dalam bentuk pdf Lalu nanti di upload juga bisa Atau Bapak dan Ibu buat langsung di quizusnya ya Tipe-tipe slide yang ada cukup lengkap Dimana kalau kita berbicara lesson Atau presentasi interaktif Selain memasukkan slide Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan berbagai macam pertanyaan Sehingga ketika Bapak dan Ibu menampilkan sebuah slide Di slide berikutnya Bapak dan Ibu bisa memunculkan pertanyaan Sehingga presentasinya menjadi lebih interaktif Bapak Ibu Baik Bapak dan Ibu Demikian adalah berbagai macam fitur yang ada di quizus yang bisa kita pergunakan Sekarang saya contohkan masuk ke quizusnya Bapak dan Ibu Ini adalah tampilan quizus saya Bapak dan Ibu Yang pertama Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan berbagai macam Tipe soal yang ada di perpustakaan quizus Bapak Ibu tinggal ketikan saja disini apa yang Bapak Ibu ingin cari soalnya Misalkan saya mau cari tentang pecahan Begitu saya klik pecahan Akan muncul semua quiz Aupun presentasi tentang pecahan Di sebelah sini adalah judul-judul quiznya Kita bisa scroll ke bawah Atau kita mau lihat konten merdikanya juga boleh Bapak dan Ibu Dan sebelah kanan ini adalah isinya Jadi kalau saya arahkan ke sini ini ada isi-isinya Seperti ini Ini adalah isinya Ini judulnya Ini isinya Kalau Bapak dan Ibu rasa ini cocok dan Bapak Ibu ingin gunakan Maka Bapak Ibu cukup di klik saja yang ini Judulnya ini di klik saja Sehingga muncul tampilan quiznya Nah quiznya ini bisa dimainkan Baik secara langsung atau PR Begitu Bapak dan Ibu Jadi kita bisa memanfaatkan bank soal yang ada di quiz Lalu Bapak dan Ibu Kita juga bisa membuat dari awal Bapak dan Ibu quiznya Caranya adalah Bapak dan Ibu tinggal klik create yang di sini Klik create Lalu Bapak dan Ibu diarahkan untuk Apakah Bapak dan Ibu akan buat quiz atau buat presentasi Kalau saya pilih quiz misalnya Nah di sini ada muncul pilihan Bapak dan Ibu Apakah Bapak dan Ibu akan mengimport Quiz dari dokumen Atau dokumen ini maksudnya adalah untuk PDF Begitu Bapak dan Ibu Atau misalnya Google Form Atau Yang lainnya Bapak dan Ibu Lalu Atau Bapak dan Ibu ingin buat Menggunakan AI nya quiz Atau Bapak dan Ibu buat secara manual Benar-benar dari awal Jadi ada tiga pilihan Bapak dan Ibu bisa import file atau dokumen Buat menggunakan AI Atau buat dari awal Nanti Bapak dan Ibu boleh explore lebih lanjut ya Bapak dan Ibu ya Saya contohkan misalnya kita ingin membuat dari awal Maka kita klik yang ini Buat dari awal Nah Muncul tampilan seperti ini Ini adalah tipe soal yang Bapak Ibu bisa pilih Bapak Ibu ya Dan Bapak dan Ibu Di sini banyak Lalu seperti apa sih Tipe-tipe soal tersebut Bapak Ibu Kalau ingin melihat seperti apa kerjanya Bapak Ibu tinggal arahkan saja ke sini ya Misalnya tipe soal pilihan ganda Begitu kita arahkan ke sini Ini di sebelah kanan ini memunculkan seperti apa tampilannya Nah ini adalah tipe soal pilihan ganda Misalnya ini tipe soal isian singkat Nah seperti ini ya Isian singkat itu bisa dalam bentuk Huruf-huruf tertentu Atau hurufnya itu secara langsung Tidak dibedakan dalam kotak-kotak tertentu Atau misalnya tipe soal menggambar Drawing seperti apa sih Nah ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu Di sebelah kanan ini Keterangan dari yang di sebelah kiri ini Tinggal Bapak Ibu pilih Misalnya Matrespon dan sebagainya Itu Bapak dan Ibu berbagai macam tipe soal Bapak dan Ibu tinggal buat saja tipe soalnya Terkait tutorial secara lengkapnya Bapak dan Ibu mungkin boleh berkunjung ke Youtube saya Agusani Wijaya Di situ Bapak dan Ibu boleh cari playlist kuisis Di situ sangat banyak tutorial tentang kuisis Mungkin ada sedikit perbedaan tampilan Tetapi secara umum Atau prinsip kerjanya sama Memang di kuisis itu Seringkali ada update Atau perubahan di tampilannya Bapak dan Ibu Tetapi secara umum Secara prinsip kerjanya sama Sehingga Kalau Bapak dan Ibu ingin lebih detail Bagaimana cara membuat Berbagai macam tipe soal ini Silahkan berkunjung ke Youtube pribadi saya Agusani Wijaya Lalu cari playlist kuisis Begitu Bapak dan Ibu Termasuk bagaimana membuat kuis Dengan memanfaatkan AI Yang ini tadi Bapak dan Ibu Yang ini ya Yang kita klik yang AI Lalu akan muncul Bapak dan Ibu Apakah kita akan Ngambil soal dari dokumen Dokumennya itu bisa dalam bentuk PDF, PPT Begitu Bapak dan Ibu Atau JPG, PNG Itu kita bisa upload ke sini Nanti dari dokumen itu Akan dirubah menjadi kuis Atau Bapak dan Ibu Bisa mengetikan sesuatu Bapak dan Ibu Tinggal ketikan di sini Buat soal tentang apa Diketikan saja Nanti akan Dijenerate atau dibuatkan soal Secara langsung oleh kuisis Atau Bapak dan Ibu Lewat alamat Link website tertentu Bapak dan Ibu Misalnya punya alamat Link Link dari Wikipedia Tentang sesuatu hal Tinggal di copy paste Kesini Lalu Dibuatkan Quiznya Atau Bapak dan Ibu Ingin memasukkan Link dari video Youtube Bapak dan Ibu Pernah melihat Misalnya video Youtube Yang menarik Yang dirasa cocok Dengan pelajaran Bapak dan Ibu Dikopi saja linknya Seperti ini Dikopi saja linknya Lalu Tinggal masukkan Kedalam sini Atau Bapak dan Ibu Bisa browse Youtube nya Bapak dan Ibu Baik Bapak dan Ibu Demikianlah Banyak cara Untuk memanfaatkan Fitur-fitur yang ada Di kuisis Bapak dan Ibu Bisa explore Lebih lanjut Sementara saya Stop share Demikian Bapak dan Ibu Berbagai macam fitur Yang ada di kuisis Yang Bapak Ibu Bisa gunakan Untuk detail Secara lengkap Berbagai macam Membuat tipe soal Di kuisis Lalu Memanfaatkan PI nya di kuisis Atau menginstall Chrome extension Kuisis Di laptop kita Itu secara lengkap Ada di youtube Agus Sani Wijaya Dengan playlistnya Kuisis Baik Bapak dan Ibu Terima kasih Kita berjumpa kembali Pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menginstalli